Kita beralih ke kabar lain, pemirsa sementara terkait aksi demo yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa, pihak Pemkap Tulung Agung menyikapi aksi ini. Dalam hal ini sebenarnya pihak pemerintah daerah sudah menganggarkan dan pelaksanaan perbaikan akan dilakukan pada bulan Juni ini. Baru tahun ini kita bisa menganggarkan, dan ini nanti bisa dikuktikan, dan itu bisa dilihat nyatanya di penganggara. Beginilah jalannya dialog yang dilakukan antara Sekretaris Daerah Pemkap Tulung Agung Sukaji dengan mahasiswa GMNI. Dalam hal ini Sukaji menjelaskan bahwa pihak Pemkap Tulung Agung telah menganggarkan dana untuk perbaikan jalan dan proses pengerjaannya akan dilaksanakan pada bulan Juni mendatang. Sementara anggaran APBD 2021 lebih banyak terserap untuk penanganan pandemi COVID-19. Sedangkan untuk anggaran APBD 2022 diprioritaskan untuk perbaikan dan peningkatan infrastruktur ruas jalan. Ini hampir semua kita, prioritasnya hampir semua. Semua prioritas yang rusak kita kerjakan. Peningkatan atau perbaikan Pak? Peningkatan, perbaikan sudah kita kerjakan, sambil jalan. Pemeliharaan yang kecil-kecil, kalau yang peningkatan juga. Sebelumnya, pada Rabu siang, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Tulung Agung menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Pemkap Tulung Agung untuk menagih janji perbaikan jalan yang rusak. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV, Mewartagan Terima kasih telah menonton!